Oke, jadi ini rangkaian ROTU dari acara Pelagresa Indonesia Wellness Festival yang akan diadakan di akhir bulan Juli. Untuk ROTU ini kita ada kolaborasi antara Pelagresa Indonesia dengan Desports, kita mengandalkan Sports Forum. Jadi Sports Talk yang memang membahas sisi women in sports, dan ada beberapa narasumber yang mewakili beberapa persona gitu ya. Jadi yang pertama ada dari sisi sports influencer, kemudian juga ada founder community perempuan di spenda, kemudian juga dari sisi brand juga ada, dan juga ada satu juga dari founder dari sebuah sportsbook gitu ya. Jadi mostly narasumber ini perempuan, kita mau angkat juga kira-kira, makin di sini kan sports community udah menjadi sport bisnis juga ya, karena kita udah bisa merhasilkan, dan ada industri-nya juga bertumbuh juga, kita mau coba angkat gitu. Dan ke depan gitu ya, hopefully melalui inisiatif kita di hari ini, semua ke depan Sports Forum ini bisa kita jalankan secara konsisten nih. Jadi kita bikin lagi mungkin dengan topik-topik yang berbeda, karena banyak juga halal yang mesti diangkat juga gitu. Kita mau angkat juga dari sisi, misalkan dari sisi recovery, dari sisi nutritionist gitu ya, dan juga dari sisi promotor sebuah sports event gitu ya gitu. Jadi banyak topik-topik yang mungkin udah di dalam agenda untuk kita bikin di depan sih kira-kira bagian rumah. Oke, jadi nanti di acara Plaza Indonesia Wellness Festival ini, kita tuh ngisi beberapa kelas nanti rencananya gitu. Ada 4 kelas nanti kita ngisi, jadi ada LEAD, Loiter City Training, kita juga ada Health Talk juga nanti, terus kita juga ada MAPM Kids Yoga, gitu ya. Ada beberapa kelas nanti di kegiatan akhir Juli. Nah, jadi selain kita juga jadi partner yang isi juga ya, karena kita sering jalan mahal di atas Malaysia, ini menjadi palet nih, kolaborasi. Bimanya kita mengisi sebuah school-school forum gitu sih. Jadi nanti agendanya juga di tinggi juga? Acaranya nanti ada di beberapa ruangan, karena di atas Malaysia ini banyak area-area, ada di warehouse di atas, kemudian di functional juga gitu, ada beberapa tempat sih nanti. Jadi dalam seminggu, eventnya cukup panet tuh, ada yang siang, sore, malam gitu. Nah, harapan dashboard apa nih, Mas? Buat di sports forum kali ini nih? Oke, jadi sebenarnya kami ingin memfasilitasi lah, memfasilitasi, kan kami udah cukup konsisten membuat sports event ya, sports tournament di berbagai cabang luarraga ya. Ada bahas kayak ternang, ternis, main lari, dan sebagainya. Nah, memang dari awal sebuah mimpi yang ingin kita coba jalanan tuh membuat forum ini yang masifannya lebih, apa ya, wadah untuk bisa memberikan, apa ya, platform buat sebuah sport. Sports related ya, di industri, baik itu promotor, kemudian sports club, komunitas, gitu ya, apa tuh, persona-persona yang lain gitu ya. Untuk bisa memberikan storytelling lah ya, menceritakan lah ya, kepada audience, atau kepada sports yang entusias, bahwa ke depan ini memang sports ini udah bisa menjadi sebuah industri yang memang, apa, bisa men-generate pemasukan juga gitu. Untuk masing-masing individu gitu, kira-kira gitu. Karena banyak figur-figur juga yang ternyata sekarang juga bisa, kayak tadinya mungkin part-time menjadi full-time ya, banyak, banyak profil-profil yang kita lihat, yang sesimpel kayak mungkin fotografer, gitu ya. Tadinya mungkin dia banyak di, apa, di acara-acara yang lebih ke wedding, gitu ya. Sekarang mungkin, mungkin menyasal ke depan-depan orang lain, gitu-gitu sih. Banyak jalanan ya. Iya, ini banyak juga, apa, orang-orang yang turunannya lah ya. Karena sports industri ini bertumbuh, banyak turunannya yang jadi, apa, menerima dampak juga, gitu. Taduh, kalau umumulannya dari sports ini, itu kamu tampaknya itu, apa? Yang umumulannya, paling pertama ini. Memang itu lahirnya kan dari lari ya, grassroot-nya dari lari, dari komunitas lari. Cuman ya, karena pas, pas pandemi udah, udah apa, apa, semua, semua, saya rasa semua campur olahraga cukup bertumbuh dan atractif ya. Jadi akhirnya setelah pas pandemi, mulai tuh kita mulai berdua, kalau salah, itu merang-erang, gitu. Jadi mulai kita mulai aktif di basket, di tenis, dan sekarang udah mulai beragam tuh. Mulai juga, Mas dan Uti kan coba waktu-waktu juga, gitu, meliput acara kami, ya. Maksudnya-maksudnya, akhirnya, akhirnya. Ini semuanya, tekanan yang lagi? Di awalnya, berangkatnya dari lari, dan juga emang, kami juga, bulan juga dapat banyak masukan dari teman-teman. Dari brand juga, ternyata memang kalau bicara sales by product, karena kita memang running, kategori running ini, ternyata yang paling tinggi. Ternyata meminatnya untuk, ya, dari sisi orang belanja, ya, kita kira-kira, gitu. Jadi, ya, tapi kita masih datang di dalam ini, lah, di dalam set parian, nggak jauh, ya. Rencananya kita mau bikin poli, nih. Lagi mikir, kita mau bikin poli kayaknya antar sekolah, nih. Lagi kita, kita lagi, lagi berdasarkan sih, internal. Tapi mungkin kejadiannya 2025, sih, kita depan-depan, lagi, lagi lihat siapa aja bisa kita ajak untuk, 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 untuk berjalan ini, gitu. Iya, karena kita mau berkawasi, ya. Iya, kemarin. Kalau kayaknya kemarin main kesini, dan udah mulai hidup, lah, mungkin, kan, mungkin seperti basket, sebenarnya. Cuman, kan, populernya, nih, duluan basket, kan, gitu. Jadi, tapi kalau bicara volume, saya lihat, kan, poli mungkin di dalam dari semua sekolah adalah panggil poli, ya. Jadi, rasa-rasanya sih, kayaknya, mungkin, juga menarik, nih, kalau kita di internal main poli, gitu. Lagi dikemas, sih, konsepnya mau menyasar ke entusias, maksudnya ke usia-usia yang apa, ke master, ke senior, atau mau main ke yang sekolah, gitu. SMA, atau apa, gitu. Jadi, kayaknya sekolah, gitu, gitu. Terakhir, Mas Alin, update yang terbaru dari Dashboard, apa, nih? Apa? Oke, kebetulan ini dalam waktu dekat, tengah 13 Juli, kita ada turnamen, nggak scale, itu sebulan. Kemarin baru technical meeting, jadi weekend ini udah mulai. Setiap weekend, di beberapa lapangan, jadi otista, di romangun, sama di bulungan. Nah, kemudian itu berakhir di Agustus. Nah, September, kita ada lomba renang, gitu, kan. Dulu kita bikin, namanya, Jakarta Show Plus, tahun lalu. Nggak adakan lagi di September, insya Allah. Tapi, kali ini pertandingannya antara pelajar menarus, ya. Yang sisa akhir tahun, di keempat, kita masih lagi godok, lah. Mungkin ada satu-dua turnamen lagi, lah. Kita lagi rancang, sih. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah, ya, Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton.